Transaksi nirsentuk MLMF di jalan tol akan segera dilaksanakan mulai akhir tahun 2022. Salam, jumpa lagi dengan berkatku channel, salam sehat dan jangan lupa bahagia. Saya kira teman-teman sedulur semua pernah melewati jalan tol ya. Seperti kita ketahui saat ini ketika kita menggunakan jalan tol, maka untuk pembayarannya kita memakai yang namanya kartu e-tol atau kartu elektronik. Kartu e-tol ada bermacam-macam seperti flash dari BCA, berisi dari BRI, ada e-tol e-money dari Bank Mandiri, ada e-tol dari Indomaret, ada dari Awamat dan sebagainya. Ternyata untuk kedepannya pembayaran jalan tol tidak lagi akan menggunakan e-tol atau e-money. Pembayaran tol dengan memakai kartu e-tol akan diganti dengan sistem pembayaran nirsentuh MLMF. Apa itu MLMF? Dalam video kali ini saya akan memberikan informasi tentang rencana penerapan transaksi nirsentuh MLMF di jalan tol di Indonesia. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Badan Pengatur Jalan Tol atau BBJT terus melakukan inovasi yang mengacu pada teknologi tolrut 4.0 dalam peningkatan pelayanan yang maksimal bagi pengendara di jalan tol sesuai dengan transformasi, inovasi, dan modernisasi atau tim jalan tol di Indonesia. Penerapan teknologi transaksi nirsentuh di jalan tol atau dikenal Multilane Free Flow MLMF yang akan diterapkan di jalan tol di Indonesia. Karena nantinya pengendara selaku pengguna jalan tol tidak perlu lagi berhenti di gerbang tol apalagi mengantri tapping kartu uang elektronik saat melakukan pembayaran. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol BBJT Kementerian PUPR Danang Parikesit mengatakan Implementasi sistem transaksi tol non-tunai nirsentuh berbasis Multilane Free Flow di jalan tol atau sistem MLMF akan dilakukan secara bertahap di beberapa ruas jalan tol di Indonesia. Menurut Kepala BPJT Danang Parikesit, untuk tahap awal implementasi dimulai dengan masa transisi pada beberapa ruas jalan tol, di mana sebagian kardu pada setiap gerbang tol masih dapat menggunakan kartu tol elektronik. Danang menegaskan bahwa untuk penerapannya direncanakan akhir tahun 2022 ini. Sedangkan untuk ruas jalan tol mana saja yang akan diterapkan sistem MLMF tersebut pada akhir tahun ini masih dalam pembahasan. Nantinya teknologi yang diterapkan pada MLMF, yaitu menggunakan Global Navigation Satellite System atau GNSS, yang di mana merupakan sistem yang memungkinkan melakukan transaksi melalui aplikasi di smartphone dan dibaca melalui satelit. Sebagai informasi, nantinya perangkat yang rencananya digunakan pada transaksi nirsentuh MLMF, yaitu Electronic Onboard Unit atau dikenal dengan E-OBU. Dan perangkat elektronik road ticket, di mana pengguna dapat memilih titik masuk dan keluar sesuai rute perjalanan sekali pakai. Melalui penerapan transaksi nirsentuh MLMF, tentunya memiliki manfaat sangat besar karena bisa menghilangkan waktu antrian menjadi 0 detik. Sebelumnya, dengan penggunaan uang elektronik atau etol, juga telah mengurangi waktu transaksi maksimal 5 detik. Manfaat lain adalah efisiensi biaya operasi dan juga meminimalisir bahan bakar kendaraan. Selain memudahkan pengguna jalan karena bayar tol tanpa hambatan, informatif, aman, nyaman, dan berkelanjutan, dan juga dapat meningkatkan efisiensi pendapatan tol, serta mengurangi tingkat kemacetan pada jam-jam padat. Terima kasih telah menonton! Demikian teman-teman selalu semua informasi terkait dengan rencana penggunaan transaksi nirsentuh MLMF di jalan tol di Indonesia yang akan segera dimulai di akhir tahun 2022 ini. semoga informasi ini bermanfaat dan jika ada kekurangan, saya mohon maaf. terima kasih. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!